Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat Kali ini bersama saya Tria Saprimita dalam headline news Poskota edisi Senin 4 Januari 2021 Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini Beberapa di antaranya ialah terkait kenaikan harga tempe dan juga tahu Bahkan beberapa pengrajin tempe dan tahu memutuskan untuk mogok produksi Imbas dari kenaikan harga tahu dan tempe ini juga terjadi di beberapa sejumlah warung makan Sejumlah warung makan yang ditemui poskota bahkan telah meniadakan menu tahu dan tempe Akibat harga yang terlalu mahal Berita selanjutnya ialah terkait wanita penjaga warung yang mengalami aksi hipnotis Ia mengalami aksi hipnotis oleh seorang pria yang menyamar menjadi seorang pembeli Tanpa sadar korban telah kehilangan sejumlah HP dan juga uang senilai 400 ribu rupiah Berita selanjutnya yang juga menarik dan menjadi perhatian dari poskota Ialah terkait kebijakan uji emisi bagi pemilik kendaraan bermotor Kebijakan ini akan diberlakukan pada tanggal 24 Januari 2021 mendatang Perlu diperhatikan pula Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan dikenakan sanksi senilai 250 ribu rupiah Untuk kendaraan roda 2 dan maksimal 500 ribu rupiah untuk kendaraan roda 4 Masih banyak beragam berita yang menarik dan juga sayang untuk mengelewatkan Demikian headline news poskota edisi Senin 4 Januari 2021 Bagi pembaca yang ingin mendapatkan beragam informasi terkini Bisa langsung kunjungi website kami di poskota.co.id Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan ingat pesan ibu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M Terima kasih telah menonton!